Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Berbicara tentang fasik Saya tidak pernah bicara fasik tadi Saya bicara tahajud Pertanyaan yang lain Munafik, bagaimana jika Kami yang baru mau berhijrah Namun nafsu kami masih sangat tinggi Dikarenakan kami masih mudah Karena itu kami masih Sering sekali berbuat baik Terus maksiat Bagaimana pendapat Ustaz Saya sudah tahu, ya sudah kalau sudah tahu Kenapa nanya Aneh ini orang Sudah tahu tapi nanya Kurang sehat Saya sudah tahu katanya perbanyak puasa sunnah Namun saya masih saja terbayang maksiat Karena nafsu apa yang harus saya lakukan Baik, yang pertama adalah Quran surah ke-66 Ayat yang ke-8 Itu ditafsir di Quran Surah ke-4 An-Nisa Ayat ke-17 Sampai dengan ayat 18 Kemudian dilanjutkan ke Quran Surah ke-3 Ayat 185 Yang disitu ditafsirkan di Quran Surah ke-7 Ayat 34 Ini yang paling efektif Ini yang paling efektif untuk menghambat diri kita Berbuat maksiat Baik, yang pertama Setiap orang punya pilihan berubah Punya pilihan Jadi kalau Anda bisa memilih yang baik Kenapa Anda memilih yang buruk Karena itu Manfaatkan peluang itu Sampai dengan nanti batas kehidupan terakhir kita Apa batas kehidupan terakhir itu? Itu ketika ajal menjemput Quran surah ke-7 ayat 34 Setiap umat itu Bukan cuma kita Semua umat Itu punya ajal Ajal itu batas akhir usia Yang dirahasiakan oleh Allah Tidak diberitahu Supaya kita bisa bersemangat Kemudian menggali bakal-bakal terbaik untuk pulang Kalau diberitahu Anda tidak akan semangat mengagali urusan dunia Itu namanya siapa? Sayyib Masya Allah Sayyib Anda disampaikan akan meninggal malam ini Jam 9 kurang 3 menit Dan kurang 3 detik Masya Allah Apa masih berhasat Untuk pulang dan keluar dari masjid? Tidak Disini saja Ya Allah Ampun desa saya Allah Sayyib Besok kan ada ujian Gak peduli Ya Allah Terus saja begitu Makanya diberikan Hal yang gaib sifatnya Supaya serius mendekat kepada Allah SWT Tapi supaya juga tidak sembarangan Hati-hati Tidak sembarangan Karena itu bagaimana cara ajal itu diambil Ada maut namanya Quran surah ke-3 ayat 185 Kullu nafsin zaiqatul maut Setiap jiwa itu akan merasakan kematian Zaiqah Itu bukan hanya merasakan Tapi semua yang merasakan Itu nanti akan punya rasa Tapi tidak setiap yang punya rasa Punya persiapan Ingat baik-baik Di ada yang punya rasanya itu 5 menit sebelum meninggal Karena 5 menit sebelum meninggal Nyawa sudah dikerongkongan Sudah tidak punya persiapan Akhirnya tidak ada persiapan Untuk kembali berubah Jadi lebih baik Ada yang rasa-rasanya Masya Allah Sepekan sudah merasa Ada yang besoknya Meninggal Sehari sebelumnya sudah merasa Bahkan ngumpulkan saudara Nyampaikan ini dan itu dan seterusnya Dan banyak sekali teman-teman yang seperti itu Ulama-ulama salih Bahkan ada yang nyiapkan kain kafannya Ada yang nyiapkan lian lahatnya Ada punya rasa dia Dan diberi persiapan oleh Allah Untuk bisa membiasakan itu Saya pernah dengar kisah Dan ini kisah nyata Disampaikan langsung oleh bagian dari keluarganya Dan saya menjadi saksi ketika ditelepon Wafatnya Itu teman-teman sekalian Ada seorang ibu Itu ahli ta'alim Dan saya wasiatkan Berikan nasihat yang kuat Kepada para akhwat ibu di belakang Supaya memegang teguh juga Dilih-lih kebaikan ini Itu cinta sekali dengan ta'alim Ikut sana Ikut sini Dan suaminya soleh Anaknya juga baik-baik Sampai keadaan beliau Terkena penyakit yang luar biasa Diabetes dan seterusnya Sampai kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi Karena sudah lumpuh Tapi tahukah anda apa yang terjadi Setiap mendengar ada ta'dim Terdengar ke telinga beliau Maka beliau meminta suaminya Untuk menggendongnya Menghadiri ta'lim Gendong Dan suaminya juga luar biasa Gendong Merangkat Naikkan ke motor Sampaikan Duduk Setia Selesai pulang lagi Satu ketika Teman-teman sekalian Dihukumi oleh dokter Secara medis dan klinis Sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi Sudah tidak bisa Sulit dan seterusnya Tapi tiba-tiba Ada sesuatu yang terjadi Luar biasa indah Pada satu ketika Si ibu itu Yang ada di kamar dan seterusnya Tiba-tiba Mengagetkan semua yang ada di rumah Pada saat itu Ketika datang Ke ruangan tengah Dengan pakaian yang Luar biasa bagusnya Ternyata ibu ini Bisa bangun dari tidurnya Dia ngambil pakaian terbaiknya Yang paling halal yang dia miliki Dari nafkah suaminya Dikenakan pakaian itu yang sangat Luar biasa indahnya Bagus Kemudian datang ke ruangan tengah Dipanggil suami dan kedua anaknya Begitu dipanggil teman-teman Kaget Belum hilang dari kagetnya Digenggam tangan suaminya Begini Dan minta pada anaknya Tolong buatkan susu Dibikinkan susu pada saat itu Belum hilang kagetnya Diminum Tolong bacakan Quran Mama ingin dengar Begitu kedua anaknya Baca Quran Baca Quran Baca Quran Ibunya tenang Sampai tak terasa ikatannya Pegangannya sudah sedemikian kuat Ketika dilihat Ternyata tangannya sudah kaku Meninggal Dalam keadaan Diberikan air susu Oleh dua anak Yang telah disusui oleh ibu ini Dan dibacakan Quran Kepergiannya dibacakan Quran oleh anak Yang telah dikandung Dan dilahirkan Anda bayangkan Kita tidak bisa Mengelak dari kematian Tapi kita bisa Mempersiapkan diri Meninggal dalam keadaan Yang terbaik Maka itu kata para ulama Jika Anda tergerak Untuk berbuat maksiat Bayangkan seketika Akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang paling mudah Teman-teman yang kerja Baik di pusya Atau tempat lain Kalau ada tawaran kontrak Yang tidak baik Yang tidak jelas Bayangkan ketika Anda tanda tangannya Diwafatkan pada saat itu Itu akan menjaga diri Anda Dan ingat baik-baik Rizki itu Tidak akan tertukar Tidak akan tertukar Anda mustahil Diwafatkan Kalau rizki Anda Belum diberikan secara sempurna Anda cari yang halal Dapatnya segitu Anda cari dengan yang haram Dapatnya segitu Kalau bisa dengan yang halal Kenapa cari yang haram Perbedaannya Cuma di keberkahan Berkah Dapat dengan cara yang halal Berkah Cara yang haram Hilang keberkahannya Itu poinnya Jangan bangga Mengambil yang haram Dapat 100 miliar Memang rizki Anda Itu 100 miliar Anda cari dengan yang halal Pun dapatnya segitu Ngapain Anda cari dengan cara yang haram Ngapain cari dengan cara yang haram Tidak ada kerjaan Anda Maka dari itu Ketika Anda menemukan Peluang berbuat maksiat Bayangkan diwafatkan pada saat itu Itu yang paling mudah Dan ingat Malaikat Ketika akan mencabut nyawa Dia punya tupoksi yang jelas Tidak akan tertukar Tidak akan milih Dan tidak akan memberikan kabar Dan sebagainya Karena itu Baca tanda-tandanya Selalu dekatkan diri kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian cara terbaiknya Setelah itu kita paham Segera bertawabat Maka disampaikan di Quran Surah ke-66 Al-Tahrim Ayat yang ke-8 Datubu ila Allahi taubatan nasuha Dan dibuka dengan kalimat iman Ya ayuhal ladhina amanu Hei orang-orang yang masih merasa Punya iman Jadi kalau Anda pernah berbuat maksiat Iman Anda akan memimbing Anda taubat Hati-hati ya Kalau Anda mengaku beriman Tapi masih gemar berbuat maksiat Dan iman tidak membisikkan kalimat taubat Itu pertanda iman Anda Begitu lemah Dan Anda harus berpikir luar biasa Cepat Cepat Kuatkan lagi Sebelum tiba masanya Suara keimanan Anda Tidak akan berfungsi kembali Karena semakin banyak maksiat Dikerjakan Tapi kalau pertanyaan Anda ini Artinya iman Anda masih normal Kenapa kalimat taubat Dibuka dengan kalimat iman Artinya ketika ada seseorang salah Imannya kalau masih normal Akan mengarahkan dia untuk taubat Ayo kembali Ayo kembali Ayo berubah Ayo berubah Yang jadi masalah ketika berbuat maksiat Hati Anda tidak terdorong Tidak ada dorongan iman Tidak ada Yang paling bahaya ketika iman ditutup Kufur maksiat yang muncul Itu yang paling bahaya Kalau Anda tidak pernah berbuat salah Kemudian terfikir maksiat Pulang dari sini Yang dipakai sendal orang misalnya Dan dirancanakan Bagus kayaknya nih Masya Allah Begitu pulang dia pakai Sebelumnya tidak pernah pakai sendal orang Atau misalnya Pulang Sendal hilang Hilang sendal Begitu hilang sendal Ditungguin Tidak ada yang pulang nih Baik pulang semuanya Begitu pulang semuanya Ini ada sendal nih Sisa di sini Lumayan saya pakai lah Kalau Anda belum pernah pakai sendal orang Itu iman Anda akan mengatakan Jangan Walaupun ini ada yang tersisa Tapi itu bukan punya kamu Jangan Ada suara Karena iman kita Tidak akan membiarkan Pemilik iman itu Terjebak dalam perbuatan maksiat Tapi sebaliknya Kalau terus maksiat 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 Naktas Sudah tertutup semuanya Maka suara iman akan hilang Pelan Yang ada Adalah suara keburukan Suara maksiat Dibisikkan setan Setan lewat nafsu Sebelum berangkat pun Sudah niat Sendal itu yang saya pakai Begitu selesai pengajian Dipakai Begitu pakai Hatinya mengatakan Kamu salah Kamu salah Bukan yang itu Harusnya yang itu yang lebih bagus lagi Lebih jahat Karena ini suara yang baiknya hilang Makanya saya ucapkan selamat Kepada Anda yang menuliskan kertas ini Kenapa? Karena masih ada suara iman Dalam diri Anda Meminta Anda berubah Makanya ketika Anda mau berubah Harus total Niatkan dengan total Yang benar Yang serius Bagaimana cara serius itu? Ditafsirkan nanti pertama Di Quran surah ke Empat ayat ke-17 tadi Ya sampai 18 Ayat 17 baca Tawbat yang diterima oleh Allah Adalah bagi seseorang yang pernah berbuat salah Salahnya disebut dengan jahalah Jahalah itu terbagi dua Yang pertama Memang tidak tahu itu dosa Tidak tahu dosa Nikmati misalnya kan acara gosip Macam-macam dan sebagainya Eh Kok nikmatin gosip? Itu dosa tahu? Tidak tahu Nah karena tidak tahu Dia menyaksikan itu Setelah tahu dia pindah Saya taubat Ya Allah itu jahalah namanya Ya Mamah tidak kakak Alhamdulillah Tidak seperti tante itu tuh Sama Mamah juga dosa Kasih tahu Tidak Tidak baik menyebutkan orang lain Kembali Kembali Ada yang kedua Jahalah kedua itu Memang sudah tahu dosa Cuma dikerjain juga Ini yang banyak Sudah tahu salah Dikerjain Kayak es batu ditiupin Ya Jadi Bohong Dusta Dosa enggak? Sudah tahu dosa Dikerjain juga Silahkan cek Gosip itu Tahu dosa Sudah tahu dosa Dikerjain juga Itu jahalah namanya Ketika Anda terjebak pada yang seperti itu Maka segera bertobat Dia cepat bertobat Tobat yang pertama itu disegerakan Segerakan Diketika berbuat maksiat Seketika tobat Astagfirullah Astagfirullah Nah kalau kebiasaan seperti itu Lama-lama kalimat tobat Akan dominan dalam diri kita Dan menekan perbuatan maksiat itu Lama-lama Kalau awal-awal Mau dikerjakan Astagfirullah Astagfirullah Lama-lama kalimat istighfar Hadir dalam jiwa Kelama-kelamaan Bukan dikerjakan Tapi saat melihat Sudah istighfar Astagfirullah Saat mendengar Sudah anti Astagfirullah Kalau Anda enggak percaya Silahkan Bahkan kalau niat Anda Maksimal mendekat kepada Allah Ingin berubah total Mengambil rumus Quran surah keempat Ayat ke seratus Disitu Mankan Indah sekali kalimatnya Saya tuliskan dulu Pertengahan ayat Perhatikan kalimatnya Saya baca dari awal Siapa yang mau berubah Karena Allah Total dia berubah Dia niatkan karena Allah Kata Allah Kalau masih ada waktu hidupnya Saya jamin Pertama Saya berikan ketenangan Dalam jiwanya Anda enggak percaya Silahkan Anda enggak pernah ke masjid Kumpul-kumpul dengan orang Tiba-tiba Anda ke masjid Begitu Anda ke masjid Akan terjadi ketenangan Dalam jiwa Perbedaan Akan ada kenamayan Nikmat Dulu kumpul-kumpul Enggak jelas Sekarang ikut taklim Awal-awal enggak enak Tapi lama-kelamaan Ada sesuatu yang berbeda Dalam jiwa kita Setelah itu Allah ganti Allah ganti Segala hal yang dianggap rugi Ini artinya Ketika Anda berhijrah Boleh jadi ada Bagian dari dunia Yang terasa ditinggalkan Tadinya sekian Tiba-tiba dapat dihilang Tadinya riba Ditinggalkan Tiba-tiba begini Tapi nanti Allah akan berikan berkah Yang lebih daripada sebelumnya Tapi kalau Anda Tiba-tiba hijrah total Dan wafat pada saat itu Kemudian wafat pada saat itu Baru niat wafat Taubatnya diterima Wafatnya dalam keadaan Mendapatkan pahala Dan dijamin surga Pada saat itu Dan itu ayat Diantaranya mengisahkan Tentang orang-orang Yang dulunya Pernah berbuat maksiat Bahkan pernah bunuh Seratus orang diantaranya Begitu dia bunuh Dia taubat Datang ke madris ilmu Di pertengahan meninggal Begitu wafat di pertengahan Sekalimat taubatnya Di tiap jalan Diterima oleh Allah Langkahnya Menghadirkan pahala Begitu dia bertobat Diterima taubat Gugur dosa Langkahnya Hadir pahala Wafat dengan pahala Masuk surga Masuk surga Anda bayangkan Bunuh seratus orang Masuk surga Anda itu gak pernah bunuh orang Masa gak bisa masuk surga Siapa yang pernah bunuh orang Angkat tangan Mana polisi Ada peluang teman-teman Kenapa anda gak ambil peluangnya Banyak orang berbuat salah Pada saat itu Dan dia bisa berubah Kenapa kita gak bisa berubah Karena itu tadi Ayo cepat bertobat Tidak ada orang manusia Yang hidup di muka bumi Tanpa salah Kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada Nabi dan Rasul Kalau kita pasti salah Karena kita berbuat Disebut dengan manusia Insan dari kata Nisian Nisian Bersanding dengan khata di Quran Rabbana la tu'akhidna Inna sina au akhta'na Kalau salah Ayo kembali Allah turunkan sifat Afu memaafkan Allah turunkan sifat Gofir Gofir mengampuni Gofar banyak ampunan Gofir lebih banyak lagi Dan Rahman Dan saling memberikan Rahmat dalam ampunannya Karena itu Semoga Allah Menguatkan diri anda Kalau ingin bertobat Segera bertobat pada saat ini Ya kemudian Dekati Allah dengan kebaikan Berjanjilah Dan bayangkan Ketika anda akan Mengulang kembali hal yang sama Diwafatkan oleh Allah seketika Semoga Allah Memuliakan anda Semoga Allah Memuliakan orang tua anda Dan semoga dengan taubatnya Anda memberikan kebaikan Kepada kedua orang tua anda Ibu yang telah melahirkan anda Ibu yang mengandung anda Ayah yang kemudian Memikul beban kehidupan anda Masa iya Kemudian ketika anda dilahirkan Anda mengecewakan keduanya Dan membuat malu keduanya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidakkah anda bayangkan Ketika ibu anda dipanggil Ayah anda dipanggil Dan kecewa dengan anda Dan anda dipisahkan Dari ibunda dan ayah anda Dan berteriaklah Ayah anda memohon kepada Allah Supaya anda bisa Dikembalikan ke surga Tapi tidak ada daya Karena pada saat itu Itu pilihan anda Anda mau bahagia Maka pilihan berubah hari ini Tapi jika anda memang Yang berniat untuk masuk neraka Itu pilihan anda Dan jangan pernah kemudian Itu disampaikan pada orang lain Teman-teman sekalian Itu yang bisa kami sampaikan Sebagian dari pertanyaan Kami akan simpan Dan izin saya menyampaikan Beberapa informasi Terima kasih